Ya, proses pencarian jenazah dan serpihan pesawat Sriwijaya Air terus dilakukan oleh petugas Sargabungan. Satu regu tim selam Polri berhasil mengevakuasi serpihan pesawat yang diduga bagian dari ekor pesawat Sriwijaya Air SJ182. Proses pencarian jenazah dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan oleh petugas Sargabungan. Pencarian sempat terkendala oleh kondisi cuaca yang memburuk pada hari kelima kemarin yang dilanda ombak tinggi dan juga angin kencang. Pada hari ke-6, cuaca sekitar lokasi mulai membaik. Satu regu tim selam Sat Brimob dan Pol Airut Polda Metro Jaya berhasil mengevakuasi serpihan yang diduga bagian dari ekor pesawat. Selain itu, petugas juga mengevakuasi enam serpihan pesawat, serta satu properti milik korban dan tiga buah kantong jenazah. Serpihan pesawat tersebut diduga berasal dari bodi pesawat serta bagian ekor pesawat yang telah hancur. Sementara properti milik korban adalah satu buah pakaian. Bagian ekor pesawat tersebut langsung diteliti oleh tim DVI Mabespori yang berada di lokasi dan akan segera dibawa ke posko JICT2 yang berada di Tanjung Priok. Namun demikian kita kemarin menemukan tujuh properti dari bagian korban, selain itu ada satu properti dari pecahan pesawat. Hingga hari ini pencarian pun masih terfokus pada bodi park jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 yang diduga masih berada di dasar laut. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syaputra, Edmond Dantes, INews, laporkan. Terima kasih telah menonton!